selamat datang kembali di channel zona forex perkembangannya untuk market indeks dolar saat ini langsung aja kita lihat di chart dan tentunya karena saat ini adalah memasuki bulan Desember awal ya tanggal 1 maka saya akan membahas sedikit mengenai pergerakan di bulan kemarin untuk kita memprediksi ya pergerakan khususnya di bulan Desember ini seperti apa kondisinya oke langsung aja kita lihat di chart dan tentunya Anda bisa lihat secara langsung di chart ya pergerakan daripada indeks dolar sendiri itu membentuk sebuah channel dimana ada trendline atas dan trendline bawah dan ternyata di area trendline atas dimana di bulan sebelumnya Hekman di sebelumnya itu terjadi sentuhan di trendline atas nah posisi ini dikonfirmasi oleh Candle Longleaks Doji ya Anda bisa lihat ya dikonfirmasi oleh Candle Longleaks Doji yang memberikan informasi bahwasannya akan terjadi penurunan yang signifikan di pergerakan indeks dolar itu sendiri dan seiring dengan posisi secara teknikal news pun mengarah kepada the Fed ya lebih tidak agresif ya ketika itu ya pernyataannya suku bunga pun keputusannya rencananya memang akan diturunkan ya sebesar 50 basis point dari awalnya 75 basis point ya ini yang menyebabkan kondisi indeks dolar melemah dan bukan menjadi lagi aset yang aman karena ketika ketakutan terjadinya resesi orang semuanya tidak melihat dari dolar itu untuk menjadikan aset yang aman dan ini yang menyebabkan salah satu dorongan kuat pada indeks dolar terjadi pelemahan dan di bulan November kemarin ya tepatnya penutupan tadi pagi ini membentuk impulsif bullish yang cukup kuat sekali dan tepat berada di area support 105.34 yang menjadikan titik support terakhir ya di posisi ini besar kemungkinan karena adanya dorongan impulsif bearish secara teknikal sangat kuat besar kemungkinan menurut saya bulan Desember ini indeks dolar akan melanjutkan pelemahannya tapi sebelumnya saya akan ukur dulu dengan menggunakan fibonacci retracement ya untuk melihat seberapa besar penurunannya untuk menuju area golden level dan area saat ini apakah sudah mencapai di level berapa ketika terjadi penurunan terakhir dari height monthly sebelumnya 114.77 oke kita ukur dulu dengan menggunakan garis fibonacci retracement tentunya dari titik A dari titik terendahnya sini ya kita tarik sampai dengan titik B yang tertingginya saat ini oke sekarang kita pasin dulu angkanya heightnya adalah 114.778 oke sekarang kita masukkan 114.778 ini adalah heightnya kemudian lownya saya mendapatkan disini adalah 89.208 ya 208 ya 89.208 nah ini lownya 208 menjadi titik terendah di titik terendah dari pergerakan indeks dolar itu sendiri selama 2021 oke setelah kita tarik seperti ini kita mendapatkan area uji terdekatnya memang berada di area 38.2% ya yaitu di 105.01 area ini saya melihatnya potensinya untuk bulan Desember ini titik yang menjadi target saya untuk dia bergerak koreksi yaitu mendekati area 50% 101.993 ada berada disini ya sampai dengan area supportnya ya kalau kita lihat di cat sebelumnya support terdekatnya daripada area itu adalah di kisaran 103.816 oke itu yang akan saya tandain saya masukkan dulu angkanya pakai horizontal line seperti ini nah ini adalah titik support terdekat daripada harga running ketika harga bergerak break di bawah 105.01 area 38.2% maka hal ini saya akan tandain seperti ini ya saya akan tandain untuk target berikutnya atau bulan ini itu bisa mencapai area ini nah ini menjadikan titik target saya ini saya akan kasih angkat dan tulisan oke targetnya sampai wilayah ini target monthly ya untuk wilayah bawah atau support ya ini adalah target monthly oke ya seperti ini ya dan kemudian ini saya akan kunci juga sebentar saya tata dulu oke kita sudah menemukan target monthly kemudian supportnya juga di area ini saya sudah mendapatkannya oke disitu ya itu area target bawah kalau nantinya 50% ini terbreakout di bulan ini maka kecenderungannya akan menuju 98.97 area 61.8% tentunya ketika ada pembentukan impulsif beris yang besar seperti ini ya di bulan November besar kemungkinan saya masih melihatnya pasti akan ada target naik ya atau koreksinya itu biasanya berada di area 38.2% dari pembentukan candle turun seperti ini jadi kita akan ukur ya target atas kita sudah memiliki target bawah sekarang kita ukur target atas dari body candle ini ya sampai ekornya kita ukur kurang lebih saya mendapatkan area 38.2% yaitu mendekati low monthly maka hal itu yang menjadikan target saya disini saya akan tandain juga ya 38.2% nya seperti ini ini area resistant ya level 38.2% saya kasih angkanya dulu ya ini Fibonansi Retracement ya FR 38.2% nah ini posisinya oke kita sudah dapat angkanya saya ganti warnanya supaya tidak sama dengan yang lain saya ganti warna agak kecoklatan ya seperti ini dan posibilitasnya minggu betul oke saya ganti juga nah kita sudah mendapatkan area 38.2% yaitu mendekati area low monthly ya low monthly sebelumnya ya low monthly sebelumnya itu akan menjadi atau titik resisten ya sebenarnya titik resisten saat ini ya ini oke sekarang sudah jadi resisten sebentar saya tandain dulu untuk perubahannya ini ini support become resisten di bulan di bulan ini oke dan saya tandain ini target atas ya jadi kita sudah memiliki target atas dan target bawah untuk bulan Desember ini tentunya jika mana area ini sudah tersentuh kalau ternyata posisinya masih bergerak melanjutkan atau ada penolakan ya area ini yang wajib kita pantau berikutnya ya ini menjadikan target monthly ya target monthly nya disini sebentar target monthly oke ini saya masukkan juga target monthly nya nah sudah ya kita dapatkan atas bawahnya untuk kita melihat posisi indeks dolar bakalan mengelemah atau menguat tentunya bulan Desember saya katakan sekali lagi besar kemungkinan indeks dolar akan melanjutkan penurunannya ya tapi tentunya pasti akan ada koreksi dulu minimal mendekati target monthly atas baru dia akan melanjutkan penurunan sampai dengan targetnya 50% sampai dengan support 103.864 area ini yang akan dituju atau dikejar oke sekarang kita langsung melanjutkan ya di time frame daily untuk melihat seperti apa pergerakan indeks dolar hari ini pasca pengumuman bukan pengumuman ya pasca pidato powell ya yang disini saya akan membahas ya sedikit saya akan berikan informasinya kepada teman-teman semua hasil dari berita The Fed tadi malam pukul 1.30 ya tepatnya yaitu gubernur federal chief atau The Fed atau si jeremy powell ini mengatakan sudah waktunya untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga yang akan datang artinya disini ada ada keputusan dovis ya nantinya di tanggal 15 desember 2022 kenaikan suku bunga menandakan penyesuaian ekonomi yang berlarut-larut ke dunia dimana biaya pinjaman akan tetap tinggi sementara inflasi turun berlahan dan Amerika Serikat tetap pekurangan pekerjaan secara kronis karena pas covid kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya yang terjadi seperti itu yang menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan dan ini salah satu PR-nya the Fed dalam mengatur ya segi faktor ekonomi baik itu naikin suku bunga ya di Amerika karena kan di kemana orang sudah keluar dari perusahaan dan kondisinya memang masih masih punya tanggungan ya di bank istilahnya seperti itu maka bunganya terlalu tinggi dan dia kebingungan akan terjadi apa ya masalah di dalam ekonominya masyarakat disana intinya disitu gambarannya dan Powell memberikan pesan jangka pendek bahwa The Fed akan melambat dari kecepatan yang sangat tinggi artinya ada omongan ada keputusan nantinya tanggal 15 ini melambat dari kecepatan jadi kan sebelumnya 75 basis point sebelumnya The Fed menaikkan suku bunga acuannya kan sebesar 75 basis point menjadi 4% terakhir itu dinaikkan tanggal 2 tanggal 2 bulan 11 tanggal 2 bulan 11 bulan kemarin yang merupakan bunga tertinggi sejak Januari 2008 dan dia mencapaikan juga kami tidak akan mencoba untuk menghancurkan ekonomi dan kemudian membersihkannya setelah itu ini yang disampaikan si Powell para pembuat kebijakan berharap untuk tidak memperketat secara berlebihan karena kami berpikir bahwa pemotongan suku bunga bukanlah sesuatu yang ingin kami lakukan segera jadi secara agresif untuk menurunkan tingkat suku bunga si Powell tidak berpikiran ke arah sana gitu loh tapi lebih landing atau lebih dovis atau lebih bertahap istilahnya seperti itu itu sebabnya kami melambat dan akan mencoba menemukan jalan kami ke tingkat yang tepat yang menurunkan inflasi dari waktu ke waktu karena PRnya The Fed sendiri untuk menurunkan inflasi ini sebesar 2% dari saat ini 7,7% intinya disitu jadi tidak akan ekstrim ya untuk menurunkannya tapi lebih melambat artinya ada kemungkinan besar juga diturunkan sebesar 50 basis point atau dari 75 menjadi 50 basis point itu hasil daripada news ya yang sudah rilis sorry yang sudah disampaikan Pidadu The Fed oke dan tentunya secara teknikal analisis dan disini diperkirakan indeks dolar pasti terjadi pelemahan karena kalau kita lihat di Delhi di hari kemarin setelah pasca dia naik mendekati resisten kemudian dia turun secara drastis pergerakannya yaitu setelah ada pembentukan racing wedge memang betul pola racing wedge ini yang sangat kuat mendorong pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri dan saya memiliki target bawah nanti saya ukur teman-teman nanti saya akan tunjukkan kemarin juga sudah saya sampaikan target bawahnya sampai area berapa artinya indeks dolar saat ini dalam pergerakan melemah gambarannya seperti itu dan terdeteksi juga disini target untuk hari ini dia akan mengejar wilayah low weekly sampai dengan supportnya 105.34 akan menguji wilayah tersebut oke sekarang kita turunkan di time frame pajam untuk melihat perkembangan daripada indeks dolar ini di time frame pajam sebentar oke di time frame pajam kita bisa lihat ya pergerakannya ini yang saya masuk tadi ada pergerakan racing weights dan pagi ini ada open gap down artinya memang ada potensi pergerakan turun dorongan daripada hasil power speak semalam dini hari saat ini sudah membentuk lompatan harga ke bawah dan bergerak di bawah low weekly yang menjadi area pantau kita adalah wilayah support ini ini menjadikan titik support terkuatnya yang akan diuji hari ini tapi besar kemungkinan wilayah tersebut bisa dijadikan acuan apakah bisa terjadi penolakan seperti sebelumnya yaitu di 105.340 atau dia akan beris impulsif kalau dia beris impulsif maka kuat menuju 104 dan sesuai dengan yang saya sampaikan juga tadi saya memiliki target target bawah sampai berapa saya dengan ukur seperti ini kemarin kalau tidak salah saya sampaikan juga sebentar saya ukur seperti ini saya ingin tahu target bawahnya sampai berapa saya cara mengukurnya adalah disini ada area resisten oke yang terakhir swingnya saya tarik sampai dengan titik terendahnya disini oke saya menemukan posisi ini selisihnya ini saya copy saya pindah tepat di tertingginya terakhir di hari kemarin nah disitu dan saya menemukan targetnya adalah di wilayah support mendekati support 104.24 ini saya akan geser atau saya pindah saya ganti dengan area yang menjadikan target saya minimal akan menguji kuat wilayah ini khususnya di hari ini atau di hari Jumat besok ini menjadikan targetnya oke itu cara saya mengidentifikasi cara menentukan target ketika membentuk racing style racing wedge ya ini racing wedge seperti ini oke dan kita akan lanjutkan lagi di time frame 1 jam oke sebelum kita melanjutkan di time frame 1 jam alangkah baiknya saya akan membahas lagi ya kalender ekonomi yang akan rilis hari ini seperti apa kondisinya langsung aja kita lihat di kalender ekonomi oke kalender ekonomi yang akan rilis hari ini tanggal 1 Desember 2022 yang pertama pukul 20.30 disini ada core PCA price index ini untuk yearly dimana 5,1% data sebelumnya dipredisikan turun menjadi 5,0% oke berita ini mendukung indeks dolar menurun kemudian berikutnya core PCA price index ini untuk bulanan dari 0,5% turun menjadi 0,3% artinya dua informasi berita pukul 20.30 mengidentifikasi mengidentifikasi bahwasannya dolar akan terjadi balamahan oke sekarang berlanjut lagi di personal spending ini pukul 20.30 juga cuman hasilnya disini beda cuman ini dampaknya adalah middle impact bukan high impact data sebelumnya 0,6% ini personal spending dipredisikan naik menjadi 0,8% artinya ada dorongan indeks dolar akan terjadi penguatan tapi sisi lain untuk initial jobless claim ini bagus ya dari 240.000 predisinya turun 235.000 artinya ada penurunan dari banyaknya orang yang membutuhkan pekerjaan di Amerika ini sangat bagus jadi gambaran sampai dengan saya ini masih 50-50 dari dampaknya kemudian berlanjut lagi di manufacturing PMA ini middle impact ini pukul 21 lebih 45 menit data sebelumnya 47,6% hasilnya sama netral memberikan informasi netral dan terakhir ditutup di high impact pukul 22.00 ini ada ISM manufacturing PMI untuk ISM manufacturing PMI sendiri kalau kita lihat data sebelumnya adalah 50,2% dipredisikan turun menjadi 49,8% artinya indeks dolar akan terjadi pelemahan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast kesimpulan saya untuk hari kamis ini dengan adanya news yang mempredisikan bahwasannya indeks dolar melemah besar kemungkinan dorongan untuk seller lebih besar karena keputusan The Fed balik lagi ke sana ini yang akan mendorong indeks dolar ini akan berlanjut turun oke sekarang kita balik lagi ke analisa teknikal dan kita kembali lagi di time frame satu jam skenario saya untuk indeks dolar seperti apa yang tentunya saya melihatnya ada open gap down biasanya yang sering terjadi jika mana terjadi open gap down maka pergerakan untuk indeks dolar saat ini besar kemungkinan akan terjadi dorongan retest atau koreksi dan saya memiliki targetnya yaitu ke area resisten terdekatnya karena saya melihat disini ada area resisten yang menjadi titik pantau kita jika mana area sudah bergerak di wilayah ini tinggal kita lihat adakah pembentukan beris ingolving beris pinbar karena nanti berhubungan dengan market yang lain ketika dia akan bergerak turun lagi maka XAUUSD akan naik kemudian AUC GBP AUC Euro itu akan terjadi kenaikan ini gambarannya resisten target retest saya sudah mendapatkan maka menurut saya gambaran saya pergerakan untuk indeks dolar saat ini yang pastinya akan menguji wilayah support atau dia akan bergerak menuju ke sini pokoknya intinya akan menguji wilayah support dan menutup gapnya menutup gapnya menuju retest area 106.08 besar kemungkinan sampai sini dan next akan berlanjut turun baik itu hari ini ataupun hari Jumat oke ini gambaran saya untuk indeks dolar hari ini semoga acuan ini bisa kita jadikan indikator ketika kita transaksi di market yang lain semoga bermanfaat apa yang disaya sampaikan ini adalah trading plan saya dan gambaran saya untuk indeks dolar itu sendiri dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you banget semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh